Intro Assalamualaikum Perkenalkan nama ku Sukma Aku ingin berbagi mengenai perjalananku Dua tahun lalu aku memutuskan untuk mencari kebenaran Dan mendapati bahwa sesungguhnya Al-Quran mampu menjawab segala pertanyaanku Meski yang paling sulit sekalipun Salah satu perantara yang sangat menunjang hidayahku adalah beberapa video yang aku tonton melalui Youtube Kisahku bermula saat aku kecil Ketika aku berada dalam kebingungan beragama Aku sempat menjadi muslim hingga usiaku 8 tahun Namun karena satu dua hal Aku menjadi penganut Kristen Protestan Sejak itu hingga di usiaku yang ke-22 tahun Aku merasa nyaman di atas keyakinan tersebut Hingga kemudian kesempatan mendapatkan hidayah Allah mulai datang Aku mengalami problema hidup Hingga mengalami kegalauan akan latar belakang keluargaku Dan keyakinan agama yang selama ini aku anut Aku sempat berpikir pendek dan hendak mengambil jalan pintas Namun kemudian cahaya itu benar-benar datang Aku mulai penasaran akan Islam hingga mempelajarinya dengan tekun Aku melahap banyak sekali buku dan video tentang risalah Rasulullah yang agung ini Semua kulakukan seorang diri dan sembunyi-sembunyi Hingga pada satu momen aku mendapat petunjuk dari Allah untuk belajar Islam Pada saat itu aku hanya memutuskan untuk belajar Hingga aku terus bekerja keras untuk mencari kebenaran Aku memutuskan untuk belajar perbandingan agama Pada saat itu aku masih diam-diam dalam kegamangan Hanya buka internet dan buku saja Namun ternyata belajar otodidak sangatlah menyulitkan Aku pun kemudian curhat pada seorang teman dekat yang dapat aku percaya Teman sesama mahasiswa itu pun kemudian mengenalkanku pada sesuatu ustad melalui video Youtube Aku juga diberikan buku perbandingan agama dari temanku saat itu Namun aku tak langsung bersyahadat Aku memilih belajar sholat dan mengaji sebelum berislam secara kafah Aku meyakinkan diri bahwa keputusanmu dari islamku adalah dari hati dan bukan dari paksaan siapapun Alhamdulillah tidak lama setelah itu aku memutuskan untuk bersyahadat Setelah menjadi muslimah aku merasa sangat damai Segala pertanyaan yang mengganggu hidupku tak lagi muncul karena semua jawabannya telah tercantum dalam Al-Quran Semua pertanyaan yang ada di kepala aku bisa terjawab di dalam Al-Quran Setiap kali aku bertanya dan bertanya selalu ada jawabannya Dalam islam aku juga sekarang merasa lebih tenang Dan merasakan nikmatnya berkeyakinan Meski bahagia aku tak luput dari tantangan menjadi mu'alaf Aku sempat hidup berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena banyaknya kontra dari keluarga Pertentangan keluarga non muslim terus saja berdatangan Teman-temanku pun bersikap sama Namun aku tak pernah patah semangat Karena masih banyak teman dan kerabat yang mendukung ku berislam Aku hanya minta doa supaya hati dan diri ini tetap istiqomah Dan dapat terus memperbaiki diri sebagai seorang muslimah Semoga aku dapat menjaga hidayah Allah ini hingga akhir hayat Sungguh tiap hari di setiap tidur malamku Aku merasa tidak pantas akan hidayah Allah ini Apalah aku Tapi jujur aku tidak tahu sampai kapan aku akan hidup Dan aku lebih memilih hidup susah Daripada tidak memetik hidayah ini sama sekali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!